Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Buat teman-teman yang menyaksikan video ini. Video ini saya tujukan buat teman-teman yang non-berada di PT. Buat kalian yang non-berada di PT. Dimanapun itu. Ingat, perjuangan non itu sangat berat sekali. Saat kalian masuk di PT pertama kali, syarat utama adalah medical fit. Setelah medical fit, kalian menunggu proses bahasa. Bahkan jangan mengira bahwa kalau kalian belum mendapatkan majikan dalam jangka waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, maka kalian menganggap PT kalian adalah ilegal. Jadi ada beberapa orang yang memberikan info pada saya dan menanyakan apakah PT-PT ini adalah ilegal, Miss. Kenapa? Karena saya sudah hampir 6 bulan ini kok nggak dapat majikan. Sebentar. Masalah dapat majikan itu rezeki dari Tuhan. Bukan dari PT. PT itu menginginkan kalian cepat terbang. PT itu tidak menginginkan kalian tinggal di PT begitu lama. Jadi sekali lagi, tidak ada PT yang ingin menginginkan anak buahnya tinggal lama di PT. Mereka maunya bisnis itu cepat tersalurkan. Cepat ditanda tangani dan cepat kalian terbang ke luar negeri. Jadi tidak ada PT yang menahan kalian untuk terbang. Karena saat dia menahan kalian untuk terbang, sebenarnya itu adalah kerugian PT. Jadi buat teman-teman yang saat ini berada di PT, belajarlah baik-baik. Dan ingat, jangan membanding-bandingkan dengan rezeki orang lain. Ada yang satu bulan di PT dapat majikan, ada yang dua bulan dapat majikan, ada yang satu tahun baru dapat majikan. Jangan kau banding-bandingkan hidupmu dengan orang lain. Ada orang yang sudah menikah di umur 21 tahun, tapi tidak memiliki anak walaupun sudah menikah 20 tahun. Ada orang yang menikah di umur 40 tahun, tapi bisa punya anak dalam jangka waktu 2 tahun. Ada orang yang keluar dari kuliah langsung dapat pekerjaan, tapi meninggal di usia 30 tahun. Tapi ada orang yang tidak bekerja, tidak naik pangkat, biasa-biasa saja, tapi dia dikasih umur panjang. Ada orang yang sukses di usia muda, tapi gagal di usia tua. Ada orang yang di usia muda gagal, di usia tua berhasil. Jadi jangan pernah banding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Mereka punya cerita hidup masing-masing, mereka punya kehidupan masing-masing. Ini pesan saya buat kalian semua, yang suka membanding-bandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Bagi kalian yang saat ini ada di PT, jangan banding-bandingkan nasibmu dengan nasib orang lain. Jangan banding-bandingkan pribadimu dengan orang lain. Karena kamu adalah kamu, mereka dan mereka. Seperti yang saya katakan, Barack Obama menjadi presiden di usia muda. Sementara Donald Trump di usianya yang sudah sepuh, baru bisa menjadi presiden. Jadi jangan kau bandingkan apa yang dikatakan dengan orang sukses, apakah dari usia, apakah dari kesehatan, apakah dari umur, tidak. Jadi ada anak yang baru umur 17 tahun, IQ-nya sudah ratusan mil, tapi di usia tuanya gagal mereka. Di usia mudanya dia pinter banget, tapi enggak kerja. Karena pinter debat mungkin. Tapi orang yang biasa-biasa saja lebih sukses. Karena itu jangan membandingkan nasibmu dengan orang lain. Maka kamu tidak akan pernah bahagia. Ini pesan saya buat semuanya saja ya, yang selalu membanding-bandingkan. Jangan bandingkan YouTube saya dengan YouTube orang lain. Saya ini Belgendes. Jadi saya tidak bisa seperti orang-orang hebat, orang-orang pinter di luar sana, yang bisa berdebat di forum-forum. Saya enggak bisa, saya mundur. Karena memang bahasa saya kasar. Kalau saya ditaruh di forum, itu saya enggak bisa luas kayak Putri Solo gitu, enggak bisa. Ya saya ngomong bela-belaan, kalau ada forum yang mengizinkan saya ngomong bela-belaan, saya hadir. Tapi kalau forumnya seperti priayi, ya saya memang tidak cocok. Jadi buat teman-teman, jangan pernah membandingkan kehidupanmu dengan kehidupan orang lain. Jika kamu ingin bahagia, karena kebahagiaan itu adalah milik kamu. Mungkin saat ini kamu tidak mendapatkan majikan. Sudah ada 6 bulan, 1 tahun ada di PT belum dapat majikan. Siapa tahu majik kamu, sekali ngejeng kamu, sampai kamu tidak ingin, sampai kamu pangsiun. Jadi jangan bandingkan dirimu. Temanmu terbang, cepat terbang. Tapi kenyataannya diintermini 1 bulan, 2 bulan. Gagal maning. Jadi buat teman-teman, hidup ini bukan untuk dibanding-bandingkan, ojok dibanding-banding ke. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua mahal hidup bahagia. Dan sampai ketemu lagi. Terima kasih. I love you. Bye-bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa.